Shalom Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kasih dan damai sejahtera Yesus Kristus bagi kita semua. Tetaplah percaya dan berharap pada tangannya yang memelihara kita melalui hari-hari yang datang. Informasi penting untuk seminggu ke depan adalah sebagai berikut. Kamis ini tanggal 21 Mei jam 9 kita akan menyelenggarakan ibadah online untuk memperingati kenaikan Isa Al-Masih yang mana menandai 40 hari setelah Pasca dan 10 hari menjelang Penta Kosta. Mari catat waktunya dan persiapkan diri menerima pesan Tuhan. Dilanjutkan dengan ibadah pendalaman Alkitab pada hari Jumat tanggal 22 Mei jam setengah 6 sore dengan doa pencurahan roh kudus. Ibadah Minggu pagi jam setengah 9 dan jam 5 sore melalui streaming serta disiarkan melalui radio Good News FM jam 10 pagi. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti IGN Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di Youtube Channel Generasi Inspirasi. God Bless! Wah kira-kira Tori mau ngapain ya? Penasaran? Yuk ikuti ibadah Namba Online Minggu 17 Mei jam 10 pagi di Youtube Namba Kids Church atau di IGTV at Namba KC. Bisa juga di Facebook Namba Kids New. God Bless You! Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097-072-071 atas nama Megawati dan Li Irwande atau dengan scan QR code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai jam 2 siang dan Minggu jam 10 sampai jam 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjas Moro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di Lobby Pintu Utama Gereja. Rindukan hadiratnya dalam ibadah yang akan segera kita ikuti. Terus semangat dan Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan sore hari ini kembali mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau bawa setiap hidup kita. Kita mau beribadah mempersembahkan pujian kita, pengagungan kita yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sebelum kita akan menaikkan pujian kita bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepalamu kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Bapak di sorga. Atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Sampai saat ini kami boleh ada dengan kesehatan dan kekuatan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar sore hari ini kami mau belajar mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kami. Biar namamu Tuhan yang kami tinggikan, namamu Tuhan yang kami muliakan. Sebab Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang hidup, dan Engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya ketika pujian dinaikan, ada kekuatan yang baru mengalir atas setiap hidup kami. Ada sukacita Tuhan yang kami terima sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Setiap kita yang siap memuji dan memuliakan Tuhan bersama katakan, amin. Sebab Dia adalah Tuhan kekuatan kita, sumber sukacita dalam hidup kita. Mari puji Dia, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, kau lah menara dan kota perlindungan. Kau mau selalu bersyukur, sumber cintamu padaku, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjang, namun kasih setiapu tak berdijariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Hanya padamu hatiku percaya, kau lah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Kau mau selalu bersyukur, sumber cintamu padaku, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjang, namun kasih setiapu tak berdijariku. Terima kasih Tuhan, kau lah menara dan kota percaya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya padamu hatiku percaya. Kau lah menara dan kota percaya. Kau mau selalu bersyukur, sumber cintamu padaku, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjang, namun kasih setiapu tak berdijariku. Haleluya. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau masuk berkekuatan kami Tuhan. Haleluya. Kau mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun bumi bergoncang, gunung beranjang, namun kasih setiapu tak berdijariku. Kau mau selalu bersyukur. Kau mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjang, namun kasih setiapu tak berdijariku. Kau mau selalu bersyukur. Kau mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku, takkan pernah berubah hatiku percaya. Walaupun bumi bergoncang, gunung beranjang, namun kasih setiapu tak berdijariku. Kasih setiapu tak berdijariku. Kasih setiapu tak berdijariku. Terima kasih Tuhan. Biar engkau yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar engkau yang akan terus membawa kami. Masuk dalam kemuliaanmu Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan. Menikmati segala kasih dan anugerahmu dalam hidup kami. Engkau terus tuntun kami kepada kebenaranmu Tuhan. Agar hidup kami berkenan di hatimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan 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 Tuhan. Tuhan 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 Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Hanya bersamamu Tuhan Bersamamu Bapak Ku lewati semua Terkenang dan ku yang Tegurkan hatimu Engkau yang bertingkah Memberi pertolongan Patung kemu besar Melimpa maniku Mari dengan percaya tatakan Bersamamu Bapak Ku lewati semua Perkenang dan ku yang Tegurkan hatimu Sebab engkau yang bertindak Yang bertindak Memberi pertolongan Memberi pertolongan Tegurkan hatimu Anbu kramu besar Melimpa bagiku Bersamamu Maka ku lewati semua Perkenanganmu yang teguhkan hatiku Sebab engkau yang berpindah Memberi pertolongan Aku kerapu besar Melimpa bagiku Aku kerapu besar Andugerahmu besar Melimpa bagiku Andugerahmu besar Andugerahmu besar Melimpa bagiku Terima kasih Yesus Terima kasih mengandunganmu Kami bersyukur Tuhan Kau Allah yang hidup Engkau Bapak kami Haleluya Haleluya Kami menyembahmu Yesus Haleluya 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 Raja di atas segala raja Kau lah kekuatanmu Yesus Kami bersyukur Terima kasih 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 Alungnya-Mu besar, melimpah bagimu. Mari kita berdoa. Kami rasakan kebaikan-Mu, karena rencanamu adalah rencana yang luar biasa. Rencanamu adalah rencana mulia, mencari orang yang berdosa, orang yang hina. Karena engkau tebus dengan daramu, bahkan engkau naikkan, engkau angkat untuk didudukan Tuhan serupa dengan engkau. Tuhan kami tidak dapat mengucapkan kata-kata lain, kecuali berterima kasih dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih, engkau sungguh baik. Biar saat ini sekarang Tuhan firman-Mu akan ditaburkan, biar roh-Mu bekerja menjangkau setiap hati para pendengar. Kuasai hati mereka dan biar hati mereka menjadi tempat yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya dan juga yang di rumah berkata, Amin. Selamat sore, saudara-saudara semua. Jemaat Tuhan, para pemirsa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kami percaya segala perkara tidak ada yang kebetulan. Karena Allah kita itu Allah yang sungguh baik. Ya, dalam Amos 3 ayat 7 dikatakan, Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi, suku, Alkitab kita ini adalah tulisan para nabi, para rasul, dan Tuhan memberitahu ini loh, dunia yang akan datang ini begini. Ya, karena itu suku, mengapa banyak orang bertanya, kenapa ya? Kok Tuhan izinkan toh sampai terjadi hal-hal yang jelek nanti dulu. Kenapa Tuhan izinkan? Untuk menyadarkan manusia. Dan Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat. Saudara-saudara, Bani Isakar ini adalah bangsa Israel yang pada waktu itu tinggal di sebelah utara. Ya, waktu itu kerajaan itu terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Yang selatan adalah di bawah pemerintahan Daud. Dan Daud lah yang memegang hak untuk mendirikan kerajaan Israel sebenarnya. Tapi oleh karena masalah, sehingga terjadi perpecahan. Saudara, nah salah satu dari suku Israel yaitu Bani Isakar mengetahui, wah daripada kita ini melawan orang yang ditetapkan Tuhan, kenapa kita tidak mau bergabung lebih dulu? Karena itu mereka mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Ini saatnya kami bergabung, walaupun Raja Daud itu sedang dalam problem yang besar. Jadi perhatikan suku, Isakar bukan mengambil keuntungan, tapi justru dia mau berkorban. Nah ini beda ya, karena dia tahu ini kesempatan, ini saat yang baik. Dan Tuhan juga memberitahu kepada kita, dalam perjanjian baru, 1 Thessalon 5 ayat 1 dan 2, tetapi tentang saman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Mengapa? Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi kedatangan Tuhan itu nanti akan terjadi seperti pencuri, di mana orang tidur, tidak sadar bahwa ada bahaya, mengambil hartanya. Nah untuk itulah suku, Tuhan memberitahu lebih dahulu. Ala itu baik, dia memberikan wahyunya kepada hamba-hambanya. Kami sebagai hamba-hambat Tuhan sekarang tidak mendapat wahyu yang seperti mereka. Kami mendapat iluminasi, cahaya untuk mengerti wahyu itu. Karena itu kami hamba-hambat Tuhan selalu memperingatkan, ayo toh, ayo toh, ini saat yang baik. Kita mesti gunakan saat yang baik ini. Ya, saudara kalau saya sering memberikan gambar ini, mengapa? Karena banyak orang Kristen itu taunya cuma Tuhan itu baik, menolong, menyembuhkan, lalu tidak mempunyai tujuan. Padahal kalau kita diajar berdoa, Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, Bapak kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, lalu apasku dikatakan, datanglah kerajaanmu. Nah, ini kita mesti mengerti, bahwa dunia ini tidak bergulir terus seperti ini. Dari Adam sampai kita, yang saya tulisku saat now, ini sudah mendekati 6.000 tahun. Dan sisa waktu, saya tuliskan di situsku, sisa waktu anugerah, itu tinggal sedikit. Ini mesti disadari oleh manusia. Allah tidak membiarkan dunia ini terus jahat begini. Dan untuk mengerti ini, hamba-hamba Tuhan itu diberi Alkitab, lalu dikatakan, saya ada tulisan suku, take the time to know God. Ambillah waktu, untuk mengenal Allah. Nah, kalau kamu mau kenal Allah, kamu juga mesti mau kenal programnya Allah itu bagaimana. Kita mesti mengenal suku, dunia ini tidak terus bergulir seperti ini. Tapi nanti satu kali Tuhan akan datang, suku, mendirikan kerajaan sorga. Nah, ini sudah pasti. Karena itu, khotbah ini sore adalah, apa yang kamu cari? Ini satu pertanyaan waktu murid-murid Yohanes ikut Yesus. Karena dikasih tahu itu loh, anak domba Allah. Mereka berdua ikut. Lalu Tuhan noleh, apa tuh yang kamu cari? Sekarang Tuhan juga mau tanya kepada Anda sekalian, yang sudah jadi Kristen sekian lama. Apa yang kamu cari? Kebanyakan orang cari pertolongan, kesembuhan, berkat. Tapi tidak pernah berpikir, aku mau cari kerajaan Allah. Karena ini perintah. Matius 6 mengatakan, carilah lebih dulu. First. Jadi utamakanlah, namanya sekalian Allah. Kamu harus cari kerajaan Allah. Bukan berkat, bukan kesembuhan, bukan pertolongan, bukan mujijat. Tapi kalau kamu cari kerajaan Allah, semuanya itu sudah ada di situ. Karena itu mari kita mau cari. Nah, itulah sebabnya, Tuhan izinkan adanya COVID ini, sebagai perinatan untuk jemaat, ayo toh segera, kamu cari Tuhan bertobat, dan cari Tuhan, sungguh-sungguh, selama masa anugerah, belum ditutup. ingat, masa anugerah itu dimana Tuhan masih kasih kesempatan, tanpa mengalami yang disebut murka Allah. Sekarang ini belum murka Allah, COVID ini belum. Ini adalah latihan. Amsal 1, E33 berkata, siapa yang mendengarkan aku, kata Tuhan, ada jaminanku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung, daripada gedah siatan, malapetaka. Nah, ini murka ini. Gedah siatan, malapetaka. Jadi kita ini tahu, dari Alkitab, bahwa, nanti setelah Tuhan datang di udara, jemput anak-anaknya, yang panah ijo itu, buah sulung gereja, jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cari Tuhan, mau hidup kudus, mereka lebih dulu akan diangkat, dan mereka terhindar, dari lengkungan merah itu. Yaitulah murka Allah. Nah, jadi, Tuhan itu tidak mau, sudah mengalami, apa yang akan dialami oleh orang Israel. Orang Israel nanti akan mengalami murka Allah. Kenapa? Bander. Iya. Menganggap Yesus itu, hanya sebagai nabi. Tidak mau menerima, dia itu Allah jadi manusia. Nah, ini yang Tuhan nyesel. Padahal Yesus itu dilahirkan sebagai orang Yahudi, dengan maksud, supaya kenal ini loh. Kenapa mereka menolak? Karena Yesus datang, bukan sebagai raja, tapi sebagai imam, untuk membereskan dosa, lebih dulu. Nah, kata Tuhan, kalau kamu dosamu belum beres, kamu tidak bisa masuk kerajaan sorga. Karena itu kita juga sama, jangan sampai kita menjadi bandel, seperti orang Israel, kita tidak mau memberikan dosa kita. Dianggap dosa itu wajar. saya berkata, menurut Alkitab dosa itu, perlawanan kepada Allah. Jadi tidak wajar. Karena itu, Tuhan itu begitu baik, dia angkat lebih dulu, orang-orang yang sungguh-sungguh, dibiarkanlah, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, untuk diberi kesempatan lagi. selama tujuh tahun, yaitu murka Allah. Nah, kita jangan masuk ke situ. Karena nanti setelah tujuh tahun, Tuhan betul-betul datang, kelihatan dengan mata. Kalau dia datang seperti pencuri, tidak kelihatan. Tapi dia ambil, jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh, nanti juga, loh kok hilang ya? Kok hilang ya? Ya, nanti pesawat bisa, kalau pilotnya, anak Tuhan yang sungguh, copilotnya juga, anak Tuhan yang sungguh, hilang. Dua-dua. Nanti pesawat itu nabrak, mobil-mobil juga begitu. Jadi di dunia ini nanti berkata, kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Ribut di seluruh dunia. Engkau berkata, masa atau, wait and see. Pasti terjadi. Ucapan Tuhan tidak pernah gagal. Oleh karena, mari kita perhatikan, perhatikan, ya, karena itu, sekarang ini, COVID ini, saya berkata, it is time to seek the Lord. Inilah waktu untuk mencari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan ini, supaya manusia itu cari Tuhan. Supaya dia boleh datang dengan hujan kebenaran atas kita. Jadi supaya kita ini bisa, oh yang benar, yang benar. Saya mau berubah, saya mau bertobat. Jadi, ini waktunya. Jadi, kenapa Tuhan izinkan? Saya berkata, karena Tuhan punya maksud. Maksud apa? Menyadarkan manusia. Ya, Yesaya, 26, ini sudah dibacakan berulang-ulang, selama bulan ini, kepada melalui para penghutbah, tapi kita ulangi lagi, supaya meresap dan masuk di hatimu. Yesaya, 26, ayat 9, sama-sama, mari kita membacakan dengan suara yang keras. Dua, tiga. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Sekarang ini kan belum. Banyak yang gak benar. Ngerampok, menipu, membuat palsu macam-macam. Dan perbuatan mesum, seks-seks yang mesum, yang Tuhan benci. Tapi ini terjadi di muka bumi. Nah, jadi kita ini diberi jiwa untuk merindu. Ya. Dan kita diberi roh untuk mencari. Mencari Tuhan, dan merindukan Tuhan. Sudara, manusia itu punya namanya roh, yang hijau itu bulatan, di dalam, lalu jiwa. soul. Itu adalah pikiran, mind, lalu juga emosi. Lalu, yaitu pikiran, kehendak. Ya, saudaraku. Jadi ada tiga. Nah, di luar ini yang kelihatan, bodi, tubuh. sekarang Tuhan itu mau bicara kepada manusia. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dia bicara. Nanti, PA yang berikut-berikut, saya akan terangkan. bagaimana cara roh itu bekerja. Bagaimana cara roh itu bekerja? Saya selama ini, waktu lockdown di rumah, berdoa, merendahkan diri. Tuhan kasih pengertian-pengertian yang tidak pernah saya menerimanya. Nah, bagaimana caranya kita mencari Tuhan Allah? Allah itu roh. Karena itu kita mesti pakai roh kita. Tapi roh kita ini mesti lebih dulu nyambung. Ini namanya roh yang hidup. Kapan roh itu hidup? Kalau kita mau diinsafkan oleh roh kudus. Karena pekerjaan roh kudus itu memang menginsafkan. Pertama-tama akan dosa. Lalu dia kasih insaf. Yang benar itu ini. Lalu Tuhan juga insafkan kita. Eh, hati-hati manusia. Jangan dianggap terus begini dunia ini. Akan ada penghakiman. Itu pekerjaan daripada roh kudus. Mari kita terima pekerjaan ini. Pertama-tama begitu saudara diinsafkan tentang dosa. Saudara tahu, waduh yang benar ini Tuhan. Karena itu saya mau balik. Kalau engkau bertobat, maka rohmu mulai hidup. Dan dengan demikian rohmu bisa mencari. Kalau mencari kerajaan itu, bagaimana cari kerajaan? Ya cari rajanya dulu. Betul enggak? Pribadinya. Dan itulah Yesus. Yang akan datang sebagai raja. Sekarang dia ada di sorga. Dia ada di sorga. Dia sudah naik ke sorga. Dalam keadaan mulia. Tetapi dia kirim roh penolong. Nah, ini PA-PA mungkin dua minggu lagi. Saya akan bicara seku tentang roh ini. Spirit. Kerjanya spirit itu bagaimana? Luar biasa. Ini roh penolong untuk kita seku yang tidak kita lihat. Tapi bisa mengerjakan. Seperti yang sekarang terjadi seku. Kita pegang handphone apa. Ini sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi kok bisa muncul gambar. Kok bisa dipanasi. Dan sebagainya. Microwave itu kan sudah enggak lihat ada apinya. Kenapa kok bisa panas? Itu gelombang. Nah, roh Tuhan seperti itu. Jadi kalau kita mencari raja. Maka kita akan ketemu kerajaan. Karena itu mari kita buka Alkitab kita. Dalam kitab Nabi Sifanya. Kitab Nabi Sifanya ini di depan Injil Matius. Di situ ada akhir-akhir dari perjanjian lama. Di belakangnya kitab Nabi Habakkuk. Kita akan baca. Nanti sudah baca. Ini cuma tiga fasal. Nanti sudah baca keseluruhan. Fasal satu memberitahu tentang. Pahukuman pada hari Tuhan. Supaya orang kasih warning. Ini loh. Aku ini akan menghukum dunia itu pasti. Pasti. Tidak akan lari. Karena aku sudah muak kata Tuhan. Aku sudah rasanya gak bisa tahan. Melihat orang yang ciptaanku ini makin lama makin menyeleweng. Aku mesti hentikan. Dengan apa? Pahukuman-pahukuman. Yang mengerikan. Nah, untuk inilah hati saya berteriasku. Supaya Anda itu bisa lolos. Jangan masuk hari yang mengerikan itu. Mari kita bacakan bersama ayat tiga ayat ini. Ya, sefanya dua ayat satu sampai tiga. Dua, tiga. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acu tak acu. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Iya, dua kali dikatakan suku. Kemurkaan, murka tiga kali bahkan. Ya, suku. Ayat dua, dua kali. Lalu ayat tiga. Wih, murka-murka. Tuhan itu marah dengan. Dulu pernah Tuhan marah. Dunia satu. Dunia dihabisi. Cuma tinggal delapan orang. Keluarga Nabi. Jadi jangan saya pikir, oh Tuhan itu enggak mungkin. Tuhan kan lihat mayoritas. Tuhan tidak melihat mayoritas. Tuhan melihat benar apa enggak. Jadi jangan saya pikir seperti di dunia ini. Mayoritas begitu, ya sudah. Benar. Mayoritas mau mengganti hukum ini. Ya benar. Berarti. Makanya demokrasi itu ada baiknya. Tapi ada jeleknya sangat. Kalau mayoritas ini sudah rusak. Kerusakan moral terjadi. Karena mayoritas berkata oke. Enggak apa-apa. Nah. Tuhan itu suku menyiupkan nafiri. Ini namanya hari raya nafiri. Ditiup suku. Dengan sofar ini. Waktu orang yang saya mendengar itu. Mereka itu berkumpul. Dan diminta supaya berkumpulnya itu. Dengan semangat. Bersemangatlah. Dan berkumpullah. Saya harap setelah covid ini. Nanti akan dunia ini akan tenang. Sejenak. Pasti. Karena dalam tes halunika. Pada lima juga nanti akan begitu. Orang berkata sekarang damai. 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 Tapi kata Tuhan. Tiba-tiba. Nah. Saya minta saudara setelah nanti. Covid ini selesai. Jangan saudara. Oh. Kendor lagi. Biasalah. Ya kalau kita. Kalau sudah kepepet. Mau mati. Cari pendeta. Cari pendeta. Kalau kita dalam problem. Ya cari Tuhan. Cari Tuhan. Tapi kalau sudah longgar. Enggak. Itu orang Israel juga begitu. Karena itu Tuhan peringatkan. Hati-hati. Hati-hati. Jangan lupa. Jadi ini ibadah ini harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan semangat ya. Diulangi. Bersemangatlah. Dan berkumpullah. Hai bangsa yang acuh tak acuh. Nah kata acuh tak acuh ini. Dan bahasa asliya dituliskan disitu. Kasap. Berarti to become pale. Pale itu pucat. Sungguh. Ya. By implication. To pine. After. Merana. Karena. Lalu juga. Takut. Fear. Lalu. Keinginan. Lalu. Tamak. Lalu juga. Kerinduan. Ini kata ini. Mempunyai beberapa arti. Shore. Artinya. Nyeri. Gitu. Ya. Jadi yang diundang berkumpul. Adalah mereka merana. Ya. Sekarang ini kan banyak orang merana. Karena problem. Ya. Pengusaha merana. Ya. Dan banyak orang di dunia ini. Ada yang tidak merana. Karena untungnya bukan main. Tapi sebagian besar merana. Ya. Dan kata Tuhan. Ayo kumpul. Kamu yang merana. Setelah covid selesaikan. Semua. Kacau ekonomi. Semua merana nanti. Ya. Ayo kumpul. Kamu yang merana itu. Ya. Supaya. Kamu itu luput. Dari murka Tuhan. Kenapa merana. Kenapa merana. Karena pucat lemah. Kenapa merana. Takut. Kenapa merana. Karena tamak. Kenapa merana. Karena nyeri. Hidup ini. Aduh. Aku sudah mati-matian kerja. Habis dengan covid ini. Betul gak. Ya. Karena itu. Supaya luput. Dari murka Tuhan. Yang dituliskan dalam sifat nafasal 1. Maka ada salah satu ayat. Yang salah penting. Sifatnya 1 ayat 7. Tolong dibacakan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban. Dan telah menguduskan para undangannya. Berdiam dirinya. Berdiam dirilah. Ya. Coba kamu diam di hadapan Tuhan. Coba kamu lakukan instrospeksi. Ini maksudnya. Coba kamu jangan sampai sibuk ini itu. Makanya dikasih lockdown ini. Supaya kita ini bisa diam mikirkan. Iya ya. Kenapa ya. Kenapa kok begini. Kenapa ekonomi jadi begini. Iya. Jadi saudara itu dikasih waktu. Bukan untuk ketakutan. Tetapi untuk berdiam. Kita mulai mikir. Apa tuh. Maksud Tuhan. Jadi berdiam ini bagusku. Kalau orang berdiam dalam kesusahan. Dia mulai merenungkan. Waktu om saya. Om saya itu salah satu yang cinta pada saya. Karena saya dulu waktu muda itu suka apa yang disuruh saya lakukan dengan baik. Juga saudara yang lain disuruh misalnya nyemir sepatu. Yang lain ya nyemir sudah selesai-selesai. Tapi kalau saya enggak. Saya nyemir sepatu sampai mengkilap gitu. Waduh om saya senang. Senang. Dan waktu saya permulaan ke luar negeri. Dia datang di Jakarta. Dia belikan hem. Dekron. Saat itu belum ada dekron. Waduh. Buah gus. Tangan pendek. Dekron. Saya bawa itu di luar negeri. Cucinya gampang. Dan seterusnya. Jadi tanpa distrika. Jadi tetap bagus. Dan itu saya pakai sampai saya jadi hamba Tuhan. Bayangkan bertahun-tahun saya pakai. Saudara. Saya ingat om saya. Tapi om saya juga mengalami satu masa yang gelap. Dimana apa yang diusahakan pabrik odolnya macet. Dan saya datang ke rumahnya. Saya melihat seku sedih begitu. Itu istrinya pakai pakaian mantel yang laken. Kalau zaman dulu enggak seperti sekarang yang bagus-bagus. Dari laken. Ini rumahnya gede om saya ini. Tapi pakaiannya laken terus lobang gitu. Begitu saya pergi ke luar negeri. Saya ingat. Nanti saya bawa oleh-oleh untuk om saya ini. Karena dia memberi saya pakaian yang aduh. Saat itu bagus sekali. Saya pulang saya belikan khusus untuk istrinya. Seku oleh-oleh tas. Wanita kan paling suka tas. Lalu ada yang lain lah. Makan aja gitu. Tapi tas itu. Wah dia senangnya bukan main. Itu saya masih ingat. Saya kasih. Tante saya. Dan. Waktu saya. Setelah bertahun-tahun dia pindah ke Amerika. Saya kalau disana dijemput sendiri sama om saya. Diajak makan. Dan seperti. Aduh. Saya rasa itulah. Berbuat baik itu enggak rugi. Ya. Waktu engkau melakukan dengan sungguh-sungguh. Ada hasil yang baik sekali. Ya. Sampai sekarang anak-anaknya juga menghormati saya. Kadang-kadang saya dibelikan komputer. Ya. Sudah. Itu terjadi dalam hidup saya. Jadi. Masa sukar. Itu kadang-kadang kesempatan. Ya. Nah. Kesempatan apa? Mencari Tuhan. Sebelum. Perhatikan. Sebelum. Murkanya datang. Kalau bisa kita seperti ini. Rapture. Diangkat Tuhan. Sebelum. God's wrath. Murka Allah akan ditimpakan. Kita sudah dicopot dulu. Dari bumi. Tolong bacakan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Waktu saya baca ini. Ini tuliskan tiga kali. Sebelum. 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 Jadi Tuhan itu baik. Jadi before. Before. Before hukuman. Karena itu saya tulis before three times. Before. Kamu jangan seperti sekam. Apa itu sekam? Saya tuliskan. Jangan hidupmu itu kosong rohanimu. Kenapa kosong? Karena taneman hidupmu yang Tuhan tanam. Itu tidak berbuah. Jadi cuma kulit. Nah ini banyak orang Kristen semacam. Kristennya kulit. Ibadah. KTPnya Kristen. Tapi hidupnya tidak Kristen. Ini yang kesempatan saat ini. Saya himpau pada saudara-saudara. Yang tidak berbobot hidupmu. Tidak punya yang namanya belas kasihan. Tidak punya kasih. Sering masih bertengkar. Menipu orang. Tapi Kristen. Ini yang Tuhan sedih. Ini kata Tuhan sekam. Ini akan nanti bahaya ini. Kalau sekam ini. Pasti nanti dibakar. Karena itu. Jangan kena nyala api murkah. Tadi sebelum datang ke atasmu murkah. Tuhan yang bernyala-nyalah. Nyala. Dalam perumpamaan. Pohon. Anggur. Kata Tuhan. Kalau ranting itu tidak berbuah. Maka dia ditebang. Lalu ranting-ranting itu dikumpulkan. Untuk apa? Dibakar. Dibakar. Jadi jangan sampai kita hidup kita ini. Tidak berbuah. Bagi Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta. Dia ingin mencicipi. Hidupmu itu indah enggak? Hidupmu ini apa? Memuliakan aku. Tidak. Yang ketiga. Sebelum datang ke atasmu hari. Nah bicara hari ini time. Waktu. Jadi jangan tidak memakai waktu yang baik. Ini dimana kita disadarkan. Bahkan kita disuruh tinggal di rumah. Nah di rumah ngapain? Banyak orang di rumah malah. Waduh telepon-teleponan terus. Bicara ini, bicara itu. Lalu macam-macam. Kita dirumahkan untuk berdiam. Cari wajah Tuhan. Kenapa Sku? Kata Tuhan akan datang judgment day. Hari penghakiman. Itu pasti. Ini sudah ditentukan. Nanti sudah baca kisah Rasul 17. Eh 30-31. Sudah ditentukan. Satu hari. Nanti Tuhan pasti akan hukum dunia ini. Karena itu saya ulangi lagi Sku. Peringatan COVID ini sebetulnya diperingatkan sebelum murkah Allah dicurahkan atas bumi. Yang lengkungan merah itu. Tujuh tahun. Sebetulnya tujuh tahun ini untuk Israel. Supaya Israel itu bertobat. Nah mereka nanti kena antikris dan bertobat. Mereka nanti dari mulut mereka mengaku Yesus engkau penebus kami. Ini semua sudah ditulis di Alkitab. Sudah. Tapi sekarang mereka bandel. Mau bikin lagi baik Allah dan sebagainya. Kalau mereka bikin baik Allah tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka mau ibadah seperti dulu lagi. Bernostalgia. Sudara. Jadi lockdown saat ini sebagai latihan kilat saya katakan Sku. Dan peringatan keraskan itu ada bel-bel khusus. Ada bel semacamnya. Fire. Api. Ayo. Coba kalau sudah ada api gitu. Ini pengalaman kami sih. Rumah kami dulu terbakar. Pembantu kata. Om. 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 Saya pikir. Istri saya berkata jangan keluar. Ini mungkin ada penjahat datang kok bikin. Preang. Preang. Wah dia bawa pedang mungkin. Jangan keluar. Jangan keluar. Tapi pembantu saya tok 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 terus. Om. Cepat om. Apa cepat apa. Api. Uff. Udah. Tanpa pikir. Suku paspor. Surat-surat penting. Udah saya tinggal. Untung. Masih selamat. Iya. Keponakan saya. Mati. Karena terlambat dia keluar. Dia tidak mati karena terbakar. Menghisap. Mati. Sudara. Nanti Tuhan akan datang. Itu pasti. Menghakimi bumi. Ya. Dan timbul kerajaan seribu tahunnya nanti Tuhan akan dirikan. Nah inilah kerinduan kita. Ini yang disebut kerajaan sorga. Di muka bumi. Ini Tuhan janji kepada Israel. Dan nanti akan terjadi janji itu. Karena itu apa yang harus kita lakukan. Ya mencari Tuhan saat ini. Tapi bagaimana kita mencari Tuhan. Tadi saya katakan pertama itu dengan roh. Spirit. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat spiritmu bagaimana. Orang sudah punya spirit. Orang percaya Yesus. Udah. Spiritnya hidup. Tapi sedikit diberkati. Laganya seperti orang dunia. Borosnya seperti orang dunia. Nah ini kan saya kerja. Saya diberkati karena saya baik. Nah dipakai bahkan. Beberapa orang-orang kaya. Orang Kristen dipakai untuk apa? Berfoya-foya. Ya orang Jawa bilang. Diong. Apa cuma orang dunia? Enggak. Orang Kristen. Yang sudah percaya Yesus. Tapi sayang. Merendahkan Yesus. Tidak mau dengar perkataan Yesus. Nasihatnya. Kita mesti mencari Tuhan. Dengan hati yang rendah. Ya. Nah. Ada ayat ini berkata. Carilah Tuhan. Pada waktu dia masih dapat diketemukan. Call upon him. While he is near. Panggil. Saat dia dekat. Tuhan dekat sama siapa? Bukan sama orang baik. No. Alkitab mengatakan. Tuhan dekat. Dengan hati yang remuk. Hati yang hancur. Hati yang bertobat. Nah itulah namanya. Cari Tuhan. Dan heran. Ayat tiga ini waktu diulangi. Carilah Tuhan. Semua orang yang rendah hati. Di negeri. Yang melakukan hukumnya. Itu tandanya. Kalau orang mencari Tuhan. Itu tandanya. Sekarang harus rendah hati. Rendah hati. Diberi tanda juga. Melakukan hukum. Artinya. Tuhan kasih nasihat. Mau. Nah itu rendah hati. Jadi rendah hati. Itu bukan kalau disuruh. Saya gak bisa. Saya gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Bukan. Rendah hati itu. Kalau diingat firman Tuhan. Menurut. Melakukan. Lalu carilah keadilan. Cari lagi. Lalu carilah diulangi. Kerendahan hati. Ini tiga kali juga. Ya. Cari. Cari. Cari apa? Ya. Tadi suruh cari Tuhan. Sekarang. Ini tugasmu. Cari apa? Kerendahan hati. Coba. Kamu cari. Kata kerendahan hati itu. Mestinya. Itu. Nanti kita terangkan. Ya. Tapi. Cari. Kata cari itu. Adinya. To search out. Jadi. Bongkar. Bongkar. Ya. Dikatakan dalam bahasa Inggris. By any method. Dengan segala metode. Specifical. In worship. Of prayer. Engkau mencari Tuhan itu. Dalam penyembahan. Dan doa-doamu. Karena ini kesempatan lockdown. Berdiam dirilah. Coba sekarang sembah Tuhan. Oh Tuhan. Sekarang. Aku tahu. Di dunia ini gak ada orang yang bisa bertahan. Kalau bukan Tuhan menolong kami. Cari Tuhan. Sembah dia. Dan kata ini juga. Strive after. Strive itu. Gumul. Kamu gumul. As. Ya. Back. Minta. Semua. Bisit. Aku mohon-mohon. Dengan keinginan. Dengan keinginan. Desire. Sudarku. Jadi cari Tuhan itu. Cari. Meneliti. Menyelidiki. Cari apa. Dalam penyembahan. Sudarku. Carinya Tuhan itu. Cari rendah hati itu. Dalam penyembahan. Orang nyembah itu kan. Eh. Nurunkan derajatnya. Betul. Kalau sudah tidak mau menurunkan derajatmu. Engkau bukan sembahyang. Orang-orang Israel bukan hanya gini. Kadang-kadang gelongsor. Sampai itu prostrate. Artinya terus. Badannya di tanah. Begitu. Ya secara fisik pun. Mereka melakukan itu. Sekarang ini ada orang sembahyang pada Tuhan. Kaki lagi meting. Kerang sembahyang. Ya. Seperti. Aduh. Hormat. Coba kalau sudah ketemu raja. Ya. Apa berani tau. Dengan gaya. Walaupun kamu kaya. Ya. Jadi suku. Khususnya dalam penyembahan doa. Seperti dilakukan Yesus. Apa itu. Cari. Kelemah lembutan. Mustinya begitu ya. Orang yang rendah hati itu lemah lembut. Ya. Meekness. Jadi kita mesti cari kelemah lembutan. Apa itu. Yaitu. Menurut gena Bapak. Ya. Sudah. Menurut Tuhan. Saya sekarang gak mau bantah. Menurut. Nah. Orang yang rendah hati itu mik. Ya. Sudah aku. Jadi. Depress. Itu artinya. Tertekan. Ya. Dan pikirannya itu. Aduh. Aku bukan apa-apa. Aku butuh Tuhan. Ini kesempatan yang baik. Saya sempatkan juga. Setelah saya sembuh dari kaki saya. Dulu bertahun-tahun saya gak bisa jongkok. Karena pembuluh darah balik saya rendah. Ya. Sehingga. Tensinya rendah. Palsnya rendah. Pals saya sudah 46. Kadang-kadang 45. Sekarang setelah banyak merendahkan. Dulu kaki saya kalau jongkok. Cengkram gitu. Ngosek-ngosek. Kamar mandi aja gak bisa. Saya. Waduh. Sakitnya bukan main. Tapi ini saat dimana saya banyak merendahkan diri Tuhan. Tolong saya. Saya butuh engkau. Juru selamat. Yang meluputkan dari hari murkah. Dan rendah itu melakukan hukumnya. Dan adil. Jangan nuntut. Orang kalau suka nuntut orang lain. Dirinya gak dituntut. Banyak kan orang begitu. Karena itu diulangi. Carilah kerendah hati. Carilah kelemah lembutan. Mungkin kamu akan terlindung. Bagaimana toh kerendah hati itu. Menekan. Mematikan. Keinginan dirimu. Ya. Ini seringkali keinginan kita puaskan. Pelampiasan. Tapi kita masih tekan. Depress. Keinginan-keinginan kita itu kita tekan. Sampai habis. Seperti perkataan Paulus. I die daily. Aku mati. Keinginanku yang salah mati. Hanya satu keinginanku. Cari wajah Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku tidak mau perlu yang lain-lain. Aku perlu satu. Perkenanan Tuhan. Tadi kita menyanyi. Ya. Waktu musim perkenanan. Jadi apa toh arti hidup. Jangan sudah cari bagaimana. Saya menjadi nomor satu. Terpandai. Banyak orang pandai justru melawan Tuhan. Terkaya. Sekarang ini suka dimasukkan majalah. Siapa yang paling hebat. Terhebat. Terberani. Turun dari gunung. Terjal. Pakai sepeda. Waduh. Berani ini bukan main. Saya suruh gitu. Aduh. Saya sayangi nyawa saya. Daripada. Apa. Nama besar. Hebat. Nama besar. Mati. Habis. Tapi perbuatanmu yang besar. Untuk Tuhan. Tidak akan sia-sia. Tidak. Perbuatanmu yang baik untuk Tuhan. Seperti minggu lalu. Pendeta Yahya Sundoro berkata. Kita ini. Dipanggil untuk berbuat baik. Kita diselamatkan untuk berbuat baik. Apa toh perbuatan baik. Yang terbaik. Yaitu sudara itu. Menolong orang lain supaya selamat jiwanya. Itu terbaik. Bukan memberi makan itu terbaik. Apa yang makan mati. Tapi sudara menolong orang dengan injil. Dengan firman Tuhan. Dengan mendidik orang. Dengan perkataan-perkataan. Supaya orang itu bisa tobat. Cari Tuhan. Supaya jiwanya selamat. Banyak orang itu cari hanya tubuhnya selamat. Tapi saya tekankan sudara. Engkau tubuhmu boleh mewah. Jiwamu kemana. Kata Tuhan. Apa gunanya. Kamu beroleh seluruh dunia. Tapi jiwamu nanti terhilang. Ke neraka. Kekal hukumannya. Karena itu kita mesti memperhatikan. Manusia. Saya terus memperhatikan dengan apa. Dengan memberikan firman pengajaran. Ayo. Ayo ini loh yang betul. Jiwamu ini harus dicun. Jangan cuma rambut dicun up. Waduh. Berjam-jam. Macam-macam. Dan tubuh kita dicun up. Memang bagus juga. Tapi itu sementara bukan. Saya tidak melarang. Saya juga jun up tubuh saya. Dengan jalan kaki dan sebagainya. Menjaga. Ini kan jun up tubuh kita. Tapi jun uplah jiwamu. Karena itu. Sudah aku. Kesimpulan dari para korban ini. Sebagai resume. Pakai waktumu. Cari Tuhan. Ya. Dengan apa? Berkumpul. Bersekutu. Kenapa? Tuhan. Karena Tuhan kata. Kalau kamu kumpul dua atau tiga. Makanya sekarang ini. Tuhan itu tidak hadir hanya di gereja yang banyak orangnya. Tapi kumpul itu dua. Minimal. Kenapa putusku? Karena supaya cocok ucapan kita. Bapak kami. Bukan bapakku. Tapi bapak kami. Artinya. Kalau kamu ini mau cari Tuhan. Kami lebih dulu bereskan. Dengan sudaramu. Sudaramu. Dengan suami anda. Dengan istri anda. Dengan mertua anda khususnya. Kamu sih kumpul. Bisa. Hatimu itu dilihat oleh Tuhan. Mau gak rendah. Sudara. Kalau kamu bisa kumpul. Aku pasti hadir. Itulah cara cari Tuhan. Dikumpul dulu. Memang Tuhan senang. Kalau kumpulan itu besar. Untuk memuliakan Tuhan. Wah lebih lagi Tuhan. Sangat senang. Karena Allah kita duduk di antara puji-pujian umatnya. Itu pasti. Karena itu kita mendambakan. Bukan. Masa-masa ini. Aduh kapan covid selesai. Baik. Kumpul di gereja. Kita bisa. Waduh. Mengangkat. Pujiannya. Ya. Nah cicipi lebih dulu di rumahmu. Mencari Tuhan. Dan carilah rendah hati. Ya. Rendahkan dirimu. Ini lebih baik. Rendahkan dirimu. Ya. Adiasu kamu mesti. Tekan dirimu. Karena Allah itu melawan orang yang sombong. Tapi memberikan anugerah pada orang yang rendah hatinya. Mari kita berkata Tuhan. Aku mau cari engkau dengan sembah engkau. Yesus. Yesus kau ku sembah. Yesus kau ku sembah. Saat yang indah ini kau ku sembah. Tuhan ku sembah. Pujian ku naikkan. Dan kasih ku berikan. Yesus kau ku sembah. Yesus kau ku sembah. Yesus kau ku sembah. ku sembah. Yesusku ku jin. Yesusku ku sembah. Yesusku apa yang berikanku enakmu. Yesusku ku sembah. Yesusku. Yesus, Tuhan mulia, engkau aku sembah. Allah kita memang senang dipuji, karena itu naikkan pujian. Tapi tanpa baris kedua, dan kasih kuberikan. Banyak orang yang ingin dicintai Tuhan, tapi tidak memberikan kasihnya pada Tuhan. Apa tau kasih pada Tuhan? Kasih kepada Tuhan itu menurut. Iya, penggagas menscamp. Adkol berkatasku, satu ons ketaatan itu lebih bebot daripada seratus atau seribu ton, satu ton. Doa-doamu, kasihmu engkau berikan. Mari kita berdiri di rumah masing-masing, dan berkata Tuhan, aku mau, aku sembah kau. Yesus, kau ku sembah. Yesus, kau ku sembah. Ku sembah. Ku sembah. Sat yang indah ini kau. Ku sembah. 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 Yesus kau kusembang Yesus kau kusembang Saat yang indah ini Kau kusembang Puji yang ku naikkan Dan kasih ku berikan Yesus Tuhan mulia Kau kusembang Puji yang ku naikkan Dan kasih ku berikan Yesus Tuhan mulia Engkau aku sembang 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 Engkau jauh selamat kami Kami angkat hati kami Kami angkat jiwa kami Membesarkan engkau Terima kasih Kami puji namamu Tinggikan engkau Semoga kau yang Kami bersyukur Kami puji namamu Kisah 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 Saat Yang Indah Ini Kau Ku sembah Ku 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 La Ku 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 Beri Yesus, Tuhan mulia, engkau aku sempat bersama-sama pujian ku naikkan. Pujian ku naikkan, amin. Yes, Tuhan. Yesus, Tuhan mulia, engkau aku sempat bersama-sama pujian ku naikkan. Angka aku sempat bersama-sama pujian ku naikkan. Engkau layak kami puja, engkau yang memberi kami hidup ya Tuhan. Bukan hidup jasmani saja, tapi kau memberikan hidup yang kekal bagi kami. Selamatkan seluruh pendengar dengan berita ini, supaya mereka benar-benar tahu apa artinya hidup dan waktu. Tuhan, supaya kami tidak menyanyikan waktu di mana engkau suruh kami berkumpul, mencari engkau dan merendahkan jiwa kami yang seringkali meninggi. Tuhan tolong jamah hati anak-anak-anakmu. Kami tahu jika kami merendahkan diri kami, anugerahmu pasti mengalir. Pasti mengalir, pasti mengalir, dan pasti mengalir. Anugerah sukacita, anugerah kesembuhan, anugerah kemerdekaan, dan istimewa anugerah hikmatmu yang membuat kami bijaksana Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, para pemirsa dimanapun engkau mendengar, diberkatilah engkau. Jadilah kuat, jadilah tangguh, dan carilah Tuhan, carilah wajahnya. Sementara dia dapat ditemui, berkati pemerintahan kami, berkati Tuhan semua jajaran pemerintahan kami. Teguhkan hati mereka, mengatasi masalah yang besar ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh anak-anakmu yang mungkin rebah, sakit. Engkau jama mereka pulihkan, beri semangat yang baru, kekuatan yang baru. Istimewa bagi mereka yang hopeless, Biar Tuhan berkata, masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Kiranya nyata kemuliaanmu. Sebelum kami, Tuhan, akan menyelesaikan ini, kami mohonkan berkat-Mu lebih dahulu. Kami tadakan tangan kami, terimalah berkat. Sudara-sudara semua, terima berkat daripada Allah Bapak kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan roh kudus. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai dia datang kembali. Semua kita yang percaya berkata bersama, Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. You're the Alpha and Omega Beginning and the end Strong in battle, strong in mercy The Lion and the Lamb Your forgiveness, no stone boundaries Just lift it in your hand Jesus Christ The Rock on which I stand Jesus Christ The Rock on which I stand Jesus Christ The Rock on which I stand The Rock on which I stand